Ini kita sekarang tim Bimas Noken berada di Paniaya, ini salam bahagia karena kita semua semangat untuk membangun masyarakat yang bahagia. Ini bersama Pak Anselmus, Pak Bupati, Pak Wakapolda, dan Pak Marpaung sebagai Wakapores ini ya. Ini juga Pak Dandem disini ya, nanti disini kita akan melakukan banyak kegiatan kemanusiaan, kegiatan untuk membangun kebahagiaan juga. Pak Anselmus bisa ceritakan apa yang dilakukan Pak Bupati, Pak Wakapolda, Pak Dandem, dan Pak Wakapores. Mendorong Pak Anselmus menjadi petani kopi, menjadi apa namanya, untuk peternak dan lain sebagainya. Baik, terima kasih waktian diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok-kelompok petani kopi Kabupaten Paniaya. Jadi kelompok kabupaten tani di Kabupaten Paniaya itu dibagi dalam tiga wilayah. Wilayah satu, wilayah dua, dan wilayah tiga. Kita di distrik Paniaya Timur, Kabupaten Paniaya, sudah masuk dalam wilayah satu. Jadi saya mewakili mereka bahwa kopi itu dahulu memang sudah ada. Itu merupakan warisan leluru kita, karena dibawa dari luar, jamaikah. Jadi menurut cerita dari orang tua kita itu dari jamaikah. Jadi kopi ini murni di jamaikah. Jadi per periode, per masa, kopi ini tidak diangkat, walaupun siapapun bupati. Tapi kami memang mengucap terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Kabupaten Paniaya Mekinaipah bisa mengangkat yang memang sudah terendam. Maksudnya sudah berapa kali lipat sudah ini, sudah tertindis. Tapi dengan mengangkat dan menjadi satu program, program beliau, maka kemarin beliau pernah lakukan suatu kegiatan besar di sini, di tempat ini juga. Jadi penanaman satu juta pohon. Nah, jadi itu program seratus hari kerja. Jadi beliau mengangkat itu sampai saat ini, sudah melebar ke mana-mana di seluruh Kabupaten Paniaya, di mana distrik, di mana desa, semua itu. Kalau kita ke sana pasti untuk tahun-tahun berapa tahun ke depan itu kita jumpai kopi di setiap desa. Ya, sehingga kemarin untuk mengangkat itu juga, beliau mengirim kita ke Jawa. Mendekati petani-petani yang mereka maju-maju, supaya kita bisa mengambil pengetahuan, cara apa semua, supaya pulang itu kita mau terapkan. Terapkan. Sehingga mungkin sekitar berapa ribu, kalau kita hitung kopi. Kalau petani itu mungkin satu juta sudah lewat. Ya, sembilan ratus berapa? Dua belas orang. Jadi, sekarang dua etap, maksudnya dua tahap, lalu itu hanya sekitar berapa. Sekarang sudah nambah juga sembilan ratus lebih untuk petani. Maka mungkin tahun berikutnya sudah nambah lagi, berarti Kabupaten Paniaya akan jadi Kabupaten Kopi. Ya. Itu. Jadi, untuk kelanjutnya saya, bagi saya, mewakili Cemanja, saya tidak ragu. Karena bapak kita, Kabupaten Bupati Paniaya juga ikut mendukung dan sangat dekat, karena selalu kunjungan ke petani-petani. Di mana ada waktu ruang atau waktu kosong bisa beliau sisihkan untuk mengunjungi kita. Nah, maka di hibena kita dan kita itu ada macam motivasi begitu, karena beliau sendiri turun. Jadi, untuk ke depan itu saya tidak ragu untuk kelompok-kelompok tani kopi ini, terutama kopi ya, yang lain-lain saya tidak tahu. Untuk kopi ini akan maju. Itu harapan saya ke depan. Dan untuk kelanjutnya, kelanjutannya saya juga usulkan kepada Pemda, Pemerintah Kabupaten Paniaya, apa yang selalu dilakukan, jangan stop atau berenti, tapi lebih maju dan lebih meningkatkan. Jadi, kopi ini sudah 700 ribu pohon, program berhubungan kami, target kami 1 juta. Ini salah satu pohon kopi yang ditanam oleh Pak Wakka sendiri, sudah bertumbuh. Artinya, kecederaan itu bertumbuh. Satu nilai yang besar lagi, ini orang nomor 2 di Papua yang tanam. Jadi, Pak Marcel ini salah satu di kepolisiannya. Pemerintah komitmen, sudah ada 912 petani kopi, sekitar 700 ribu pohon. Tinggal 300 ribu lagi, 1 juta pohon. Satu pohon ini, kita memberikan insentif 2.500 rupiah per bulan. Jadi, Pak Marcel ini, kalau ada 2.000 pohon, ya, kali 2.500 itu. Mungkin kurang lebih sekitar 6 juta lah per bulan itu, beliau dapat. Jadi, setelah itu sudah kopi, nanti kan Bimas Noken sudah datang. Akan serakan kambing. Itu akan menjadi pupuk untuk petani kita. Jadi, terima kasih Bimas Noken, Polda, Papua, Pak Prof. Hari ini petani kita akan dapat bantuan dari Bimas Noken, kambing yang gimana akan berkembang ke depan. Saya pikir itu, kerjasama ini kita tetap jaga. Ada Pak Nandim, Pak Wakka, dan kita semua. Kita harap Bimas Noken dan tim TNI bisa masuk untuk membantu petani kita ke depan. Pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten very much support, gitu. Sangat-sangat mendukung kegiatan, sejalan dengan kegiatan kita. Kegiatan kita sebenarnya adalah konteks pemolisian, Pak. Ada namanya community policing, pemolisian masyarakat. Bagaimana polisi berinteraksi dengan masyarakat. Tetapi karena Pak Bupati punya program, polisi ikut saja, gitu. Polisi ikut saja. Dan program-programnya polisi itu sederhana membantu Pak Bupati dalam konteks pertanian, kalau ada peternakan, kalau ada perikanan, kalau ada perkebunan, dan yang pasti ada namanya polisi piajar. Prof. Trus Nanda dulu sering ngajari saya. Kita dulu masih kecil ada namanya polisi sahabat anak. Dan di lalu lintas saat ini polisi sahabat anak itu sudah berkurang karena memang interintas kegiatan polisi tertambah. Tetapi polisi sahabat anak melalui polisi piajar di program Bimas Moken tetap berjalan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini dan mungkin juga ini akan menjadi awal yang baik untuk kabupaten yang lainnya. Kita berharap kerjasama antara kepolisian dengan pemerintah daerah, terutama kabupaten dalam hal empowering the society atau memberdayakan masyarakat akan lebih berkembang. Biasanya kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Bapak Wakapolda, Bapak Prof dan tim ke wilayah Paniai, khususnya di Enero Tali. Memang program dari Bupati ini sekarang sedang menggalak-galakannya penanaman kopi. Kami juga berharap dari BAT ini pun juga mendukung program tersebut. Semoga ke depan Bapak ini benar-benar terwujud sebagai penghasil kopi terbesar mungkin di Papua, mungkin ke depannya lagi di Indonesia. Begitu saja mungkin dari kami, kami sekali lagi sangat mensupport kegiatan dari Pemda Paniai. Kami tetap mendukung apapun program dari Bapak Upati dan bersinergi juga dengan asap Bimas lewat Bimas Noken ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bukan hanya dari perkembangan kopi saja yang digalakkan oleh Bapak Upati, juga ada perikanan prop. Jadi Bapak Upati juga berikan instansi juga kepada masyarakat, siapa yang punya kolam diberikan bibit, sudah diberikan bibit, diberikan pakan. Sudah diberikan pakan, diberikan instansi untuk merawat ikannya. Kalau sudah menghasilkan, Bapak Upati akan beli ikannya lagi. Jadi hasilnya kepada masyarakat. Begitu juga peternakan, sudah ada juga peternakan babi dengan bebek, termasuk dengan kambing yang nanti akan diserahkan. Jadi ini untuk masyarakat juga, untuk kesehatan masyarakat. Mungkin dua tahun, tiga tahun ke depan, panennya akan jadi gudang kopi. Bapak Upati sudah siap, dan juga perwaran Bapak Upati ada kooperasi, induk di sini nanti akan besar. Nah, nanti sedangkan kooperasi di tiap-tiap listrik ada, untuk menampung hasil dari perikuman masyarakat, dibawa ke Kabupaten. Nanti Pak Upati yang akan cari pasar di luar. Ini saya kira sangat luar biasa ya. Ini Pak Markel mengatakan, nanti Panye menjadi ikon dengan kopi ya. Tuh, betul. Ini Pak Upati memberikan suatu kebijakan yang utuh dari atas sampai bawah. Beliau ibaratnya end to end, tidak setengah-setengah. Tapi mulai mengajarkan, memberi bibitnya, membiayai proses perawatan sampai membeli hasilnya kembali, dan memarketingkan. Ini beliau sangat luar biasa. Dan tadi yang paling penting, inilah Eropa Panye. Ini ikon. Ini memang perbukitan yang indah, yang sangat luar biasa, dengan udara, ya mungkin udara di Eropa seperti ini, kan begitu ya. Memang perlu dibangun, apa namanya, ikonik ya Pak. Dan kita memang harus menjadi sesuatu yang bahagia, di dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Terima kasih Pak Prof, sekali lagi. Jadi tadi itu, Enarota Lipannya itu namanya Eropa. Nah, tapi sama juga, kalau di Swiss juga kan seperti di sini. Tapi terima kasih banyak, kunjungan dari Jakarta, Pak Waka, Pak Dandim sama-sama selama ini, Pak Waka Pores, petani kita. Kalau tanpa mereka, tidak ada apa-apa kita ini. Inilah bagian dari otonomi khusus itu, bagaimana mencetakan rakyat. Jadi, kita akan kerja, kita sudah kerja, sudah ada petani kopi 912, sudah kita kasih insentif, tahun depan kita akan kopi saja 34 miliar. Itu akan kasih langsung ke petani. Jadi, masuk ke petani ikan dalam pendataan, tadi malam saya sudah lihat, kurang lebih sudah mencapai 600 petani ikan. Itu juga kita akan dorong, sehingga benar rakyat ini sejahtera. Jadi, kita konsentrasi di sini untuk bagaimana mencetakan rakyat. Ini bagian dari mereka yang kita kembalikan. Jadi, harapan saya, Pak Prof. Dandim, mohon arahan petunjuk ke depan, sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu tambahan untuk mendorong petani kita ini ke arah yang lebih baik lagi. Saya pikir itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam bahagia. Ini program Pak Bupati sangat luar biasa. Salah satunya tentang listrik. Ini dengan Pak Pendeta, Pak Kepala Kampung. Ini saya ingin Pak Kepala Kampung menceritakan apa yang sudah dilakukan dan listrik sudah sampai di mana sekarang? Sekarang sudah Bapak Bupati dia serahkan kepada kami untuk masyarakat distrik Wibida. Yang sudah diserahkan, yang sudah dimasuk satu distrik. Dan sudah ringgalir yang kemarin dana 240 juta yang sekarang sudah masuk untuk satu kampung punya. yang untuk itu sudah serahkan pada masyarakat Terus yang sudah nyala, semua masyarakat entah kecil, besar. Semua dana yang sudah ada itu tambah lagi. Besok lagi. Itu semua masuk salah satu distrik, yaitu distrik Wibida. Kampung Odiai, distrik Wibida. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dama sejahtera bagi mereka yang menerima dan percaya padanya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dalam situasi dan kondisi ini oleh Tuhan yang maha kuasa Bapak-bapak yang tinggal di kota bisa hadir di tempat ini. Kampung yang kecil sama dengan Yesus yang ada di surga dia tinggalkan kealahannya datang ke dalam dunia ini yang hunadina tapi dia lahir di kandang seperti kandang badu. sehingga dengan demikian seperti situasi Natal ini kami sudah dari toko agama menerima Bapak-bapak sebagai Tuhan di negeri ini sebagai pemimpin di Papua ini. Luar biasa dan kemudian saya dalam kehadiran Bapak-bapak telah melihat kondisi situasi di sini di tempat ibadah main-main dengan anak-anak sekolah minggu datang ke rumah lagi lihat di kandang lagi kandang kolam terus ternak lagi lalu tempat yang saya bangun lagi tempat penginapan saya lagi disitulah tempat untuk dihadirkan oleh Tuhan yang maha kuasa. Dari pemerintahan mereka datang kampung kecil ini di sini sebenarnya tidak datang ke sini tapi ada punya program untuk lewat program kecil-kecilan tapi untuk tahun-tahun ke depan itu kalau ada anggaran tetap lain lagi perubahan lagi tetap pesan ada perubahan lagi karena uang besar seratus lebih juta yang saya sudah masuk untuk kampung. Jadi ODI itu kosong tapi besok itu pecat jadi satu sampai seribu. Begitu masyarakat ODI besok itu saya akan galir beberapa perikanan perikanan perkebunan. Jelas bahwa anggaran dari dana pusat kabupaten yang ada besok ini tetap saya akan kerja dan juga masyarakat yang sana di belakang ke sana ke sini tetap saya akan galir kepada masyarakat. Sekian listrik ya perikanan perkebunan. Begitu. Terima kasih sekian Bapak Bupati. Terima kasih lagi.